Intro Halo guys, balikin bareng gw di RTX31 Channel Jadi guys, hari ini Gue lagi ada di Belitung Hari ini gue bakal Berlihatan tuh Jadi, gue bakal dilitung selama 3 hari Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu Ini tuh kayak Weekend Gateway gitu Nah selama 3 hari ini gue bakal nge-explore Keseluruhan Pulau Belitungnya Termasuk pulau-pulau kecilnya kayak Pulau Lengkuas Tapi tuh di hari kedua Untuk hari pertama, gue bakal nge-explore tempat wisata yang ada di Main island Pulau Belitungnya Kayak Laskar Pelangi, SD Muhammadiyah Kamung Ahok dan sebagainya Oke, so Along Zee Selamat datang di SD Laskar Pelangi Oke guys Jadi sekarang Gue udah nyampe Gue udah nyampe di tempat pertama gue Tempat wisata yang wajib Kalian kunjungin kalo aku beli tuh Yaitu adalah SD Laskar Pelangi Laskar Pelangi Tapi sebenernya guys Bukan SD benerannya Nah Kalo SD yang benerannya itu Apa namanya Tadi guys Yang asli itu Udah diruntuhin Dan Dijadikan SMP Oke Ayo deh Panas banget Panas banget Gitu guys Mau ke musim kata Kalo misalkan Gue ngomongnya agak pelan Karena gue baru bangun tidur Ngantuk banget Gue baru Gue bangun Tadi jam berapa ya Jam 3 pagi Tidur jam 12 Nih Sekarang Gue mau Kasih tau kalian Mau ngunjukin kalian 360 degree view Oke Gila Panas banget guys Kalo kalian mau kesini Harus lagi-lagi banget Supaya lebih sepi Dan lebih Enak foto-foto Dan Intinya Adalah Biar gak panas Gila Panas banget Oke guys Sekarang gue mau ngeliat Interior Dalamnya kayak apa Ini dimana Ini mulai telada nih Mulai telada nih Oke Dan Saya rasa Satu lagu Sudah mewakil Di bagian kita Walaupun sebelahnya Masih ada lagu Yang itu Membesarkan nama Blitong Sekarang gue ada di depannya Baiklah Baiklah Sudah Masuk 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 Di kunci Di kunci Oh Gue tuh mau ngeliat doang sih Kayak apa dalemnya Tadi kan dengan Kenapa Mejanya ya Mesi Meja-meja Kayu gitu Enggak maksudnya Bukan Yang kayak Di Laskar Pelangi gitu loh Yang Itu ya masnya Itu bedanya Oh bedanya Udah Udah mau foto-foto lagi Dulu Mau foto lagi Udah 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 gue tau gak sih ini tempat sekarang gue berada tuh nyal jalan kaki paling cuma 100 meter di depan replika SD Laskar Pelangi ini gue sekarang kayak berdiri disitu, itu SD Laskar Pelangi saking deketnya tapi karena gue ada mobil udah, pake mobil aja deh itu kayak apa ya kayak tempat untuk foto-foto estetik Instagram gitu eh tramos Oke guys, akhirnya gue ada foto-foto, sesuai foto-foto sheet nyata tuh guys Itu sebenernya dermaga beneran gue pikir kayak cuma danau buatan doang Itu beneran dermaga gitu Tapi bagus buat foto-foto juga sih Jadi dermaga ini nanti kapal-kapal yang dibelakang gue itu bakal ngarahin ke perkebunan bunga gitu Tapi sayangnya 1 jam Dan sekarang gue panas banget Kalau misalnya kalian ada disitu kalian rasain panasnya kayak apa Gue butuh akses cepatnya Oke guys, jadi sekarang gue udah nyampe ke tempat selanjutnya Mana? Enggak bukan Itu hungry Nah di Regenbogen Trooper Yang bener itu Jadi sekarang gue udah nyampe di tempat selanjutnya Yaitu museum kata Anjaya Hirata Disini kayak semua karya-karya Anjaya Hirata Ketipan-ketipan Anjaya Hirata ada disini semua Disini banyak lukisannya Selanjutnya Selanjutnya Yang mana? Iya yang baju merah Siapa sih namanya? Tokohnya siapa sih? Saya lupa Pokoknya ini bagus banget untuk foto-foto Aduh kameranya mana ya? Lihat ya guys? Di atasnya tuh Kayak ditempel-tempelin bitong gitu Nah Menurut gue ini keren Ini keren banget Ini Gue bilang pantes untuk galeri seni tingkat dunia Kenapa deh? Mau foto tadi pintu-pintu Aduh boleh Ini guys yang terakhir sebelum gue selesai Sebelum gue balik Itu gue mau bikin ini Kalau misalnya kalian pernah ke Singapura Kalian pasti tau namanya Haji Park main apa-apa itu gue lupa namanya apa Nih Mirip kan? Kayak disitu Ini apa namanya? Tempat fotonya Lihat nih Nah pokoknya Kalian Kalau Kemahalan ke Singapura Mending ke Blitung aja Karena keren Oke Udah Bisa gue pindah mau ke tempat berikutnya Oke See you later guys Nah ini tuh Bagian luarnya Museum Kata Oh Andrea Hirata Ini tuh tempat-tempatnya bagus untuk foto-foto Jadi Kalau misalnya kalian orangnya yang Tipe-tipe Instagram Bable banget Itu Let's go Ih bisa disini Tuh Ayo Ayo guys Ayo guys Nah disini kita mau pergi ke Wisata selanjutnya So Stay tune ya guys Bye-bye Oke guys jadi Jadi kan gue udah ke beberapa tempat wisata tuh Terutama yang terakhir Itu gue mau ngasih tau fakta Mungkin yang bagi kalian yang belum tau Kalau misalnya kalian udah baca Laskar Pelangi Kan ada temen Nya Si Andrea Hirata Berlupa namanya siapa Antara Ikal sama Lintang itu Yang Pinter banget Yang pas disangpun mimpi itu Dia bilang bapaknya meninggal Sehingga dia adopsi sama bapaknya si Andrea Hirata Gini guys Ternyata 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 Dia itu Cuma Di Hayalannya si Andrea Hirata Karena waktu itu Andrea Hirata pernah bilang Pas Gue lupa deh Pas peluncuran buku luar negeri Atau pas peluncuran filmnya Ditanya sama wartawannya Si Ikal atau Lintang ini dimana Seti jauh sama Andrea Hirata Cuma ada di pikiran saya Terus kayak Gue rasa kayak keren gitu sih Jadi Anda Hirata bisa menggambarkan secara detail Maksudnya apa yang di hayalnya dia Jadi semua orang pikirnya secara nyata gitu Gitu guys Itu yang mau gue kasih tau Oke Oke siap siap Ya terima kasih Oke guys Jadi kita udah sampai di destinasi Terakhir Untuk hari pertama di Bangka Belitung Yaitu di Pantai Burung Mandi Atau Fish Bath Beach Oke Abaikan Fish Eh Oh Fish Oh iya Berapa? Birth Bath Beach B3 Bbbb Dari sana Lepas Dari sana Lepas Yaudah Balik aja Jadi guys Dulu itu Katanya Di pantai ini Sering banget jadi tempat untuk burung mandi Burung mandi Karena mereka lagi Bermigrasi Bermigrasi Bisa kalian lihat Pantainya tuh Pantainya Itu Pasir putih Semuanya putih Coklat Karena kan abis kena air Karena ini lagi surut guys Oh iya guys Gue mau minta maaf nih guys Kalau misalkan Hari ini Gue ngevlognya Agak ogah-ogahan Karena Gue mengantuk Tadi malam cuma tidur Dua jam Jadi gitu guys Tapi sih Menurut gua Semuanya worth it lah Untuk Jalan-jalan di Belitung Setelit deh sendal gua deh Dengan pasir Jadi basah lagi Sudahlah Gitu guys Apalagi ya yang mau gua ngomongin ya Hmm Oh iya Gue kasih tips sih guys Kalau Misalkan Kalian mau ke Belitung Mau lihat gak guys Lihat deh Masa ada orang Kasian itu gak punya sepatu guys Udah pakaiannya bagus Dia nyeker Ada Lihat deh Lihat deh Nanti kita buat yuk Koin untuk Sasha Awww Awww Sedih gitu Setelan gua sih pake sendal Maaf ya Sendalnya berkelas lagi Sendal gua berkelas Sorry ya Gua kan high class Terus Nih Kamu mau ngomong sesuatu gak Nih pegang Jadi Aduh panas Panas Jadi Ya gitu Gatau ah gua mau ngomong apa Panas Nih Yaudah guys Mungkin sekian dulu Untuk hari pertama di Belitung Sampai jumpa Besok hari ya Bye Oke guys Thank you for watching my video If you like it Don't forget to like Comment and subscribe Down below You can also support me on Patreon Just click link in the description box below Okay See you another video guys Bye bye